Halo, masih bersama Jimmy disini dan kali ini kita akan ngebahas sebuah parfum yang baru bukan baru-baru ya terakhir saya beli di online shop yaitu Mont Blanc Legend Night yeay, oke Mont Blanc Legend Night ini kategorinya adalah EOD Parfum yang mana itu lebih satu tingkat ketahanannya dibanding dengan EOD Parfum dan ini kakaknya Mont Blanc Legend biasa penampakannya seperti ini ada aksen garis-garis disini dan juga ada sedikit emboss sedikit emboss di bagian fontnya terus juga di legendnya juga ada sedikit emboss oke, warnanya bronze dengan les hitam terus juga ini yang 100ml depan belakang seperti ini sama, kiri kanan seperti ini oke bawahnya seperti ini atasnya seperti ini cuma ada logo Mont Blanc nya saja baik, kita buka oke this is it Mont Blanc Legend Night dan kalau dilihat sini sudah sudah hampir setengah saya pakai ya karena saya suka sekali baunya harumnya itu lembut sekali oke disini kita lihat dulu caps nya oke nice ada ada kliknya ada kliknya ya terus disini ada logo Mont Blanc nya tulisan Mont Blanc nya tulisan Mont Blanc nya disini ya disini ada tulisan Mont Blanc nya cap nya oke oke begitu saja polos ada gradasi warna dari atas yang gelap sampai ke bawah yang terang terus juga di bawahnya disini ada ya petunjuk-petunjuknya oke hmm kenapa saya membeli ini karena saya pernah membeli buat om saya itu yang Mont Blanc legend biasa yang warnanya hitam dan itu saya senang sekali harumnya itu elegan sekali lembut sekali dan eh pokoknya saya suka dengan wanginya daya sebar nya juga bagus hmm jarak mungkin ya 1 meter 1 meter 2 meter itu masih ke ciuman ya saya jadi senang sekali dengan apa hmm kalau misal beliau pakai gitu saya mulai mencium aroma-aroma wah ini pasti aromanya apa Mont Blanc legend dan ketika pengen beli parfum lagi pengen beli yang yang cocok untuk di malam hari cocok untuk di saat musim-musim hujan atau dingin atau di ruangan yang ber AC itu saya pengen cari yang apa ya yang sepertinya mungkin agak mirip-mirip di di Mont Blanc legend tapi kalau bisa jangan sama karena nanti wanginya sama gitu kan barengan gitu jadi saya beralih ke Mount Blanc legend night ini karena pertama saya suka botolnya ya keren sekali botolnya itu elegan gitu elegan oke kita menuju ke kandungan di dalamnya itu banyak ya kandungan di dalamnya itu banyak kalau kita saya lihat di ini contekannya adalah disini ada top notes nya ada bergamot ada sclary sage saya gak tahu nih maksudnya apa terus juga nanti ada ada mint ada mint nya ya ada juga ada cardamom nya terus juga di tengah itu kita bisa temukan aroma kayu-kayuan yaitu cheddar terus ada lavender terus disini juga ada violet nya disitu ada buah apple nya juga ya harum-harum apple dan apa ini fir resin jadi itu di middle notes nya ya di base note nya itu kita bisa temukan vetiver vanilla sama ada jenis kayu-kayuan juga dan ada patchouli dan terakhir adalah mask jadi kita akan coba untuk penyemprot ya baik semprotannya tegas daya sebar semprotannya itu tidak terlalu luas disini di awal kita bisa menemukan wangi jeruk ya citrus citrus ya nanti lama-lama dia akan berubah menjadi wangi-wangian yang lembut yang kalem dan lama-kelamaan akan muncul wangi vanila oke saya rekomendasikan parfum ini untuk buat kalian yang dikerja di kantor ruangan yang ber AC dan cuaca yang dingin waktu kalian ngedate hangout bersama teman-teman di malam hari oke untuk ketahanannya sendiri saya bisa bilang ini ketahanannya sedang saja standar saja kira-kira mungkin ada 5-6 jam wanginya juga mungkin daya sebarnya mungkin antara mungkin 1-2 sampai 3 jam untuk daya sebarnya biasanya kita aplikasikan selain di kulit juga kita juga semprotkan di bagian-bagian pakaian kita juga sehingga wanginya bisa tetap terjaga sampai 6 jam lebih ya oke gitu saja dari saya semoga infonya bermanfaat buat kalian yang pengen beli parfum ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya bye-bye